Intro Halo semua, Tuan-Tuan dan Puan Salam sejahtera Malaysia Selamat menyambut hari kemerdekaan Saudara-saudara, disamping kita menyambut hari kemerdekaan Disamping kita bersyukur Dengan jiwa ataupun hati yang sangat Suka cita menyambut kemerdekaan Saya melihat dalam sebuah artikel Satu kejutan yang berlaku Dimana disahkan ada ahli parlimen yang meletakkan jawatan Tuan-tuan dan Puan dalam satu artikel Dari My Metro Yang bertajuk Artikel dari My Metro yang bertajuk Bergambar macam pelancong Ahli parlimen letak jawatan Seorang ahli dewan tertinggi di parlimen Meletak jawatan sebagai ketua bahagian Hal ehwal wanita Daripada Parti Liberal Democratic Ataupun LDP Selepas menerima kecaman Akibat tindakannya Memuat naik gambar seperti pelancong Ketika lawatan rasmi di Perancis The Stretch Times melaporkan Gambar itu dimuat naik oleh Rui Matsukawa Ketika dalam lawatan penyelidikan bersama Lebih 30 peserta lain Antara 24 dan 28 Julai lalu Ketika lawatan itu Ahli LDP bertukar pendapat dengan Dua dewan parlimen Perancis Mengenai isu seperti penurunan kadar kelahiran Pada 27 Julai lalu Wanita berusia 52 tahun itu Memuat naik beberapa gambar Seperti pelancong di media sosial Ia termasuk gambar dirinya Dan dua peserta lain meniru bentuk Menara Eiffel Di hadapan mercutanda itu Gambar yang sudah dipadamkan itu Menerima kecaman hebat Dalam talian daripada pembayar cukai Yang mempertikaikan bahwa Cukai bukan untuk penggubal undang-undang Menikmati trip melancong yang menyeronokkan Lapor media Jepun Matsukawa juga memuat naik gambar lain Seperti yang diambil di dalam istana Luxembourg, Paris Gambar lain yang dimuat naik Juga dipadamkan lapor media Jepun Menerusi hantaran di media sosial Matsukawa memaklumkan Dia berada di Perancis Untuk lawatan sambil belajar Gambar apa ini Ia membuat saya menangis Jika melancong dengan rakan kamu Sila pergi dengan perbelanjaan kamu sendiri Tulis seorang netizen di laman sosial Akhirnya tuan-tuan dan memuat Disahkan Dalam sebuah artikel dari My Metro Bergambar macam pelancong ahli parlimen letak jawatan Seorang ahli dewan tertinggi di parlimen Jepun Meletak jawatan sebagai ketua bahagian hal ehwal wanita Daripada parti liberal, demokratik, ataupun LDP Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Tentuan dan perempuan yang amat dihormati sekalian Setelah baru-baru ini Viral di media sosial Berkenaan dengan Konsert Music First KFC Yang dihadiri oleh pelajar-pelajar Tafiz Akhirnya Terdapat satu pendedahan yang amat mengejutkan Saya mendapat satu maklumat dari Facebook page Anatahu Di dalam maklumat ini Menyatakan bahwa PN adalah dalang daripada semua ini Yang ingin menunjukkan kepada ramai orang bahwa Kerajaan Madani ataupun Kerajaan Perpaduan Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Seolah-olah Telah membawa satu budaya yang tidak baik Dengan membawa pelajar Tafiz Di dalam konsert tersebut Akhirnya dalam sebuah maklumat yang saya dapat Dari FB page Anatahu Dengan caption Takdir Dan di dalam gambar ini Caption dalam gambar ini Menyatakan Berjuta views di TikTok Menghentam kerajaan Tapi Rupa-rupanya Yang pertama Tiada kena mengena dengan KFC Ataupun PMX Ataupun kerajaan Yang kedua Seorang ahli perniagaan Telah membeli 700 tiket untuk diedar Kepada anak-anak yatim Daripada 22 buah rumah anak yatim Yang ketiga Di antaranya Madrasah Watafiz Al-Quran Rohingya Yang terletak di TTDI Jaya Yang keempat Kanak-kanak yang diviralkan itu Anak-anak pelarian Rohingya Yang tidak aduti Berbahasa Melayu Yang kelima Akhirnya Perikatan Nasional Ambil video Sekerat-kerat Viralkan Dan menuduh PMX Ataupun PM ke-10 Memesongkan akidah Umat Islam Misi Perikatan Nasional Menyalahkan PM 10 Selesai Misi Perikatan Nasional Meraih sokongan politik Selesai Nah ini maklumat yang saya dapat Dari FB Page Anatahu Dan di dalam artikel ini Ataupun di dalam Kenyataan ini Yang dikongsi oleh FB Page Anatahu Terdapat banyak komen Terdapat lebih Daripada 60 komen Dimana menyatakan disini Walaun ingat Sokong pas dapat ke syurga Rupanya dapat beban fitnah Ada kata Yang bagi tiket free itu Cina Dari Kelantai Cina itu Kroni besar Parti Walaun Mungkin ada unsur Sabotaj terhadap Perdana Menteri ke-10 Ada juga kata Janji Melayu Semua benci kerajaan Damage is done Halal haram Tolak tepi Fitnah ke Kafirkan orang ke Janji Matlamat Kaduniani Tercapai Ada juga kata Tidak ada syurga Bagi mereka Yang mencipta Dan menyebar fitnah Persoalannya Tuan-tuan dan papan Di dalam Perkara ini Ataupun situasi Yang sangat Hangat ini Siapakah yang Benar-benar bersalah Itu masih Tergantung Masih menjadi Persoalan Jadi saudara-saudara Melalui caption Dari FB Page Anatahu Dinyatakan disini Misi PN Menyalahkan Perdana Menteri Dan juga Misi PN Untuk meraihkan Sokongan politik Dengan Membuat Perkara ini Memperlihatkan Bahwa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang bersalah Ini maklumat Dari FB Page Anatahu Jadi saudara-saudara Menurut Anda pula Apa komen Anda Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Tontonan-tonton Yang amat Dihormati Sekalian Ketua Polis Negara Ataupun KPN Dalam Satu lagi Kenyataan Dimana ini Satu tangkapan Yang mengejutkan Ramai Tangkapan yang pasti Mengejutkan Kepimpinan Politik di Malaysia Satu artikel Dari Sinarharian.com Pegawai Kanan Polis Antara Tiga Ditahan SPRM Kenyataan Dari Ketua Polis Negara Seorang pegawai Boleh dapatkan Boleh dapatkan Daripada Ketua Polis Negeri Johor Datuk Kamarul Zaman Mamat Katanya ringkas Kepada Bernama Sementara itu Pengarah Jabatan Integriti Dan Pematuhan Standar JIPS Bukit Aman Datuk Seri Azri Ahmad Ketika dihubungi Berkata JIPS Akan membuka Kertas Siasatan Selari Seperti biasa Berhubung Tangkapan oleh SPRM itu Disini disahkan oleh Ketua Polis Negara Dimana Pegawai kanan Polis Antara Tiga Ditahan SPRM Seorang pegawai Kanan Dan Dua Anggota Polis Ditahan SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasul Malaysia Di Muar Johor Dinyatakan Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Ketika Mengesahkan Perkara itu Perincian Lanjut Mengenai Penahanan Mereka Akan Dibuat oleh Ketua Polis Johor Nah disini Kita dapat Lihat Mereka Yang Diberikan Tanggungjawab Mereka Yang Diberikan Amanah Mereka Pula Yang Telat Merosakkan Kepercayaan Yang Diberikan Kepada Mereka Ini Sudah Menjadi Bukti Tangkapan Yang Mengejutkan Dan Pengakuan Yang Amat Besar Dari Ketua Polis Negara Ini Bukan Tangkapan Kepada Individu Biasa Namun Kepada Individu Bahkan Yang Memegang Jawatan Penguat Kuasa Yaitu Pegawai Kanan Pegawai Kanan Dan Juga Dua Anggota Polis Yang Ditahan Dalam Artikel Ini Lagi Saya Sahkan Penahanan Mereka Menurut KPN Namun Perincian Penuh Boleh Dapatkan Ketua Polis Negeri Johor Datuk Kamarul Zama Saudara-saudara Menurut Anda Apa komen Anda Menurut Anda Apapula Pandangan Anda Setelah Yang Ditangkap Ini Adalah Pegawai Kanan Polis Serta Dua Lagi Anggota Polis Yang Lain Tonton Apa Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Bantu Channel Dengan Menekan Butang Like Share Dan Subscribe Step